Halo guys, masih bareng Dava disini dan kali ini ada sebuah cerita dari seorang pemuda bernama Mike. Dia ini merupakan seorang mahasiswa fakultas hukum di sebuah universitas. Bakatnya dalam bermain poker sudah banyak diakui oleh orang-orang. Ia pun mampu membaca sebuah permainan dan mengetahui kartu lawan hanya dari gerak-gerik dan juga reaksinya. Mike bersama temannya bermain di setiap tempat judi bawah tanah New York. Sampai mereka memutuskan untuk pergi ke Las Vegas mencari taruhan besar. Nggak usah lama-lama deh guys, langsung aja yuk. Pasang headsetnya, jauhi keramaian, dengarkan baik-baik dan ini dia, cerita Rounders. Cerita dimulai dari Mike yang pada saat itu sedang mengambil uang yang ia sembunyikan di beberapa tempat di kamarnya. Sekilas tentang Mike, dia ini adalah seorang mahasiswa hukum yang tinggal di sebuah apartemen bersama pacarnya yang bernama Joe. Selama ini, ia menggantungkan setengah bea kuliahnya dari berjudi. Tentu saja, ia melakukan semuanya dengan aturan. Ia banyak mempelajari permainan dan sudah paham tentang bagaimana menjalankan taktik bermain agar selalu menang. Intinya bagi si Mike ini, judi adalah sebuah pekerjaan dan hanya akan bertaruh jika kartu yang didapat adalah kartu bagus. Dengan seluruh uangnya yang berjumlah 30 ribu dolar, Mike tiba di tempat judi taruhan besar milik Teddy KGB, yang juga merupakan seorang pemain poker handal dan memiliki banyak koneksi dengan beberapa mafia Rusia. Sesaat sebelum bermain, Mike bertemu dengan temannya yaitu Joy. Seorang rounder atau petaruh berpengalaman yang hidupnya bergantung dari judi sejak umur 19 tahun. Joy pun tampak memperingati Mike agar tak mempertaruhkan semua uangnya. Karena menurutnya, semua pemain di sini akan dengan mudah menghabiskan uang yang Mike bawa. Namun dengan percaya diri, Mike menjawab ia bisa memenangkan permainannya. Kemudian, Mike bermain no limit Texas Hold'em, yaitu sebuah permainan kartu tanpa limit taruhan. Di meja itu, Mike bermain bersama Teddy dan dua orang pemain lainnya. Mike tentu saja sudah punya aturan sendiri dalam bermain. Ia tak akan memasang taruhan jika kartu yang ia punya tak cukup bagus. Awalnya, permainan itu pun taruhannya biasa-biasa saja. Namun, saat Mike mendapat kartu bagus, ia mulai menaikkan taruhannya. Ketika kartu kembali dibuka, Mike kembali menjalankan taktiknya seolah-olah kartu yang ia punya biasa saja. Dua orang pemain lain memilih mundur namun tidak bagi Teddy, ia malah menaikkan taruhannya. Di sini, Mike sudah yakin kalau kartu full host miliknya pasti menang. Ia pun dengan yakin mempertaruhkan semua chipsnya. Namun, tanpa diduga, ternyata Teddy mempunyai kartu royal flush dan Mike pun mendadak panik. Tak percaya, kini seluruh uangnya habis tak tersisa. Joy yang melihat hal tersebut langsung mengajak Mike keluar. Di sana, Mike pun berkata bahwa ia sudah kehilangan semua uang kuliahnya. Joy yang tak tega langsung menawarkan pinjaman dengan kemenangan dibagi rata. Dan jika kalah pun, ia tak akan meminta ganti rugi kepada Mike. Namun, Mike yang benar-benar sudah merasa putus asa, akhirnya menolak tawaran itu. Mike tak mau mengambil resiko dan memutuskan akan berhenti bermain poker dari mulai malam ini. Nah, sembilan bulan kemudian, kini ia bekerja sebagai pengantar paket dan barang-barang. Ia bekerja sampai larut malam dan selalu sabar menjalannya. Malam itu kebetulan ada paket yang ditujukan untuk dosennya yang bernama Eb. Saat tiba di kampus, ternyata para hakim, jaksa, dan profesor di kampusnya terlihat sedang bersantai bermain poker. Mike pun menyempatkan untuk ikut nimbrung dan bercanda. Mike mengatakan kalau ia bisa menebak semua kartu mereka semua. Tentu aja, mereka awalnya nggak percaya. Tapi setelah dijelaskan dan ia berhasil membaca dari gerak-geriknya, mereka pun yang ada di sana terpukau hingga mengajak Mike untuk bermain. Tetapi, Mike tentu saja menolaknya karena sudah berhenti. Setelah pekerjaannya selesai di rumahnya, Mike menceritakan semua rutinitasnya seharian kepada Joe, termasuk menceritakan juga permainan bersama dosennya tadi. Mendengar Mike ikut bermain, Joe sepertinya kurang suka dan ia pun mencoba memancing dengan menyarankan Mike untuk ikut bermain lagi. Namun Mike mengatakan kalau ia tadi hanya memainkan taruhan milik Eb dan tak ada rencana lagi untuk kembali seperti dulu. Sebelum pacarnya berangkat ke kampus, Mike meminta izin untuk meminjam mobil jeepnya. Karena besok, ia akan menjemput Worm yang akan bebas dari penjara. Nah, si Worm ini guys adalah sahabat baiknya. Mereka mempunyai hobi yang sama yaitu bermain judi poker. Worm terlibat jual-beli kartu kredit palsu dan hal itu ia lakukan bersama Mike dulu kala. Namun saat tertangkap, Worm tak mengatakan Mike adalah rekan kerjanya. Ia berusaha melindungi Mike agar ia tetap bebas dan bisa melanjutkan kuliah. Di mobil itu, mereka berdua bercerita, termasuk Worm yang memiliki banyak trik permainan kartu yang ia pelajari selama di penjara. Ia pun begitu bersemangat untuk bisa bermain kembali bersama Mike dan mengalahkan setiap permainan. Di sini, Mike menjelaskan kalau kini ia sudah berhenti karena sudah bangkrut saat bermain kartu di tempat Teddy. Worm kembali mengajak Mike untuk ikut bermain dengannya di tempat Barry. Namun Mike menolaknya dan ia pun hanya akan mengantarkannya tanpa ikut bermain. Sesampainya di tempat tersebut, Worm lalu meminjam uang dan menjelaskan beberapa rencananya. Mike menyarankan agar nanti saja bermainnya. Namun, Worm menolak karena ternyata ia mempunyai hutang sebanyak 15 ribu dolar yang harus segera ia lunasi. Menurutnya, akan sangat mudah jika permainan dilakukan bersama-sama. Sekali lagi, Mike pun menolaknya. Worm pun pada akhirnya tak bisa memaksa dan hanya berterima kasih atas uang yang dipinjamkannya. Namun, di perjalanan pulang Mike merasa tak tega meninggalkan Worm seorang diri. Apalagi jika ia mengingat kalau selama ini ia bebas karena Worm melindunginya. Akhirnya, demi sahabatnya Mike pun kembali memutar mobilnya. Di sana, ia pun langsung disambut oleh Barbara yaitu teman Worm. Karena seluruh uangnya sudah diberikan kepada Worm tadi, Barbara pun memberikan pinjaman dengan keuntungan 25%. Karena ia yakin dengan ucapan Worm kalau Mike adalah pemain poker yang bisa memenangkan permainannya. Mike dan Worm pun bermain kartu bersama tiga pemain lainnya. Seolah tak saling kenal, mereka berdua pun bermain dengan sangat kompak. Dengan menggunakan beberapa trik kocokan kartu dan juga trik yang sudah biasa mereka lakukan. Setiap taruhan pun berhasil mereka menangkan dan sesekali agar tak dicurigai, mereka membiarkan pemain lain untuk menang. Malam itu berakhir dan mereka pun menang banyak. Dan saat akan pulang, Mike memberikan 25% sesuai janji tadi kepada Barbara. Esok harinya, Mike mengantarkan Worm menuju sebuah tempat bermain poker. Mike menjelaskan bahwa di sana banyak pemain tangguh yang bisa dengan mudah menyadari trik yang dilakukan Worm semalam. Saat akan main, Mike pun menolak ikut dan memilih pergi dari sana. Setelahnya, Worm pun langsung menukarkan seluruh uang kemenangan semalam dan langsung bermain. Saat tiba di rumahnya, Joe bertanya tentang permainan semalam bersama Worm. Mike pun berkata bahwa ia tidak bermain dan hanya sebatas mengantarkan Worm saja. Saat Mike mandi, Joe diam-diam memeriksa saku celananya. Di sana, ia menemukan uang yang cukup banyak dan membuatnya yakin bahwa Mike memang ikut bermain. Keyakinan itu kemudian semakin jelas. Ketika di kampus, Joe datang menemui Mike karena ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Di sana, Joe pun berkata bahwa temannya Mike bermain curang dalam permainan. Mendengar hal itu dan takut terjadi apa-apa dengan Worm, akhirnya Mike pun segera pergi untuk menemuinya. Tidak lama kemudian, Worm pun diajak keluar untuk berbicara. Mike pun mengingatkan agar tidak bermain curang karena ia bisa di blacklist dari permainan di seluruh New York. Dan paling parahnya, ia bisa berurusan dengan mafia Rusia yang bisa saja menghajarnya habis. Mike juga menyarankan agar lebih baik mencari pekerjaan daripada terus bermain judi. Namun, Worm disini bersih keras bahwa dia tahu apa yang dilakukannya. Karena menurutnya, hanya ini satu-satunya kemampuan yang bisa ia manfaatkan. Setelah Mike pergi, Worm pun langsung menukarkan kemenangannya dan berhasil melipat gendakan uangnya menjadi 8.000 dolar yang tadinya hanya 2.000. Di sisi lain, Joe tampak marah dan kecewa karena Mike berbohong kepadanya. Akhirnya, daripada urusannya semakin runyam, si Mike ini jujur bahwa tadi malam dia kembali bermain judi. Namun, menurutnya hal itu membuat dia seperti hidup kembali. Mendengar itu, tentu aja Joe tetap marah dan malah meninggalkannya. Ketika bersantai di sebuah bar, Worm kedatangan Grama yaitu teman lamanya. Di sana, Grama tampak marah dan menyeretnya langsung ke toilet. Grama pun mengatakan agar Worm segera membayar hutangnya yang totalnya berjumlah 15.000 dolar. Tentu saja, Worm kaget karena ia tak punya hutang kepadanya. Grama pun menjelaskan kalau hutang itu adalah hutang kepada Terry KGB. Tak mau babak belur, akhirnya Worm pun berjanji akan membayar semuanya seminggu lagi. Grama pun akhirnya pergi setelah mengambil seluruh uangnya. Di tempat lain, Mike sedang bertemu dengan Profesor Abe. Abe ternyata masih sangat penasaran kenapa Mike saat itu bisa menebak semua kartu. Mike pun menjelaskan bahwa ia hanya memperhatikan kartu yang keluar dan melihat reaksi dari para pemain, yang mana hal itu sudah ia lakukan sejak lama. Mike juga menjelaskan bagaimana seharusnya pemain itu bermain. Pemain harus bisa mengontrol emosi dan tahu kapan harus menaikkan taruhan dan tahu kapan harus menggertak lawan. Ketika Mike tiba di rumah bersama Worm, ternyata Joe telah pergi membawa semua barang-barangnya. Melihat Mike bersedih, Worm pun berusaha menghiburnya. Namun ujung-ujungnya, ia menjelaskan kalau wanita hanyalah perusaha. Karena kehidupan sebenarnya adalah bermain poker, memasang taruhan besar dan segera pulang dengan keuntungan yang banyak. Tak mau ambil pusing, akhirnya Mike pun terpengaruh dan langsung memutuskan untuk pergi ke Las Vegas. Sesampainya di sana, Worm menyuruh Mike untuk pergi duluan mencari meja. Tanpa diduga, Mike bertemu dengan teman-temannya termasuk Joy yang saat itu ikut bermain. Tentu saja, mereka ini adalah pemain-pemain pro yang sudah paham dengan trik-trik bermain poker. Beda dengan pemain lain yang baru saja datang ke meja itu. Satu persatu, mereka pun dibaban habis oleh Mike dan juga teman-temannya. Setelah permainan itu selesai, Worm berbicara kalau sebenarnya uangnya telah habis karena kemarin diambil oleh Grama. Ia juga menjelaskan kalau hutangnya semakin besar dari bunga yang tak kunjung dibayar. Sebagai seorang sahabat yang tak tega melihat Worm terus dikejar-kejar hutang, akhirnya Mike pun memutuskan akan membantunya membayar seluruh hutangnya. Seminggu kemudian, mereka berdua pun pergi ke rumah Grama. Di sana, Mike meminta keringenan terkait hutang yang dihadapi oleh Worm. Awalnya, Mike meminta 5 ribu dalam sepekan. Namun, karena Worm tidak bisa diam, Grama yang emosi hanya memberikan waktu 5 hari untuk 15 ribu dolar. Atau kalau tidak, mereka berdua akan menerima akibatnya. Semenjak saat itu, Mike pun mulai aktif bermain kartu dari satu tempat ke tempat lainnya dengan aturan Worm tak boleh ikut bermain karena takut terjadi kekacauan. Sehari, dua hari, tiga hari di setiap mejanya, Mike berhasil sedikit demi sedikit mengumpulkan uang yang tadinya hanya bermodalkan 500 dolar. Di hari keempat, Mike hampir saja mendapat kemenangan besar. Namun, karena saat itu lawannya adalah orang kaya yang punya uang banyak, Mike pun menedak memilih mundur setelah digretak dengan taruhan yang besar. Di sana, akhirnya Mike pun kehilangan setengah kemenangannya. Uang mereka saat ini berjumlah 7.500 dolar dan Worm pun akhirnya menyarankan agar Mike bertaruh di salah satu tempat kenalannya. Sesampainya di tempat tujuan, awalnya Mike sempat ragu karena para pemain di sana adalah para polisi. Worm kemudian mengatakan kalau ia kenal ketika berada di penjara dan tak akan terjadi apa-apa karena mereka sudah biasa berjudi. Permainan pun dimulai dan seperti biasa, Mike bisa dengan mudah membaca gerak-gerik pemain lain dan berhasil melakukan triknya hingga mendapat kemenangan yang cukup banyak. Namun, beberapa jam kemudian tiba-tiba Worm masuk dan ikut bermain di meja yang sama. Seolah tak saling kenal, Worm kemudian membagikan kartunya. Tentunya dengan trik kocokannya, ia selalu memberikan kartu bagus kepada Mike. Mike sendiri tanpa keragu dan memilih mundur padahal kartu yang ia punya selalu bagus. Sampai akhirnya apa yang ditakutkan oleh Mike terjadi. Karena salah satu dari mereka menyadari kalau Worm bermain curang. Semua orang yang ada di sana pun berkumpul. Dan setelah dicek, ternyata benar Worm selalu membagikan kartu dari urutan paling bawah. Mereka berdua pun akhirnya dipukuli habis-habisan. Uangnya diambil lalu diusir setelah mereka semua babak pelur. Merasa seluruh uangnya habis, Worm akhirnya berencana untuk kabur keluar kota. Namun Mike sendiri menolaknya karena menurutnya lebih baik kembali menemui Grama dan menjelaskan semua yang terjadi. Esok harinya Mike pergi sendiri dan Grama pun terlihat sedikit kecewa. Namun Grama akhirnya memberi kesempatan dengan memberikan waktu satu hari lagi. Selanjutnya Mike mencoba meminta bantuan kepada Joy. Namun uang 15 ribu dolar bukanlah uang yang sedikit. Joy pun menjelaskan kalau masalah uang ia tak sanggup menolong. Sedangkan untuk masalah lain ia akan membantu. Setelah gagal meminta bantuan kepada Joy, kemudian Mike pergi menemui Profesor Abe. Di sana Mike pun menceritakan semuanya dari awal termasuk tidak ada lagi orang lain yang bisa ia minta bantuan. Dengan berat hati Mike pun meminta dipinjami 15 ribu dolar. Pada akhirnya karena kasian dan juga tak tega melihat muridnya terjerat masalah, Abe pun hanya mampu meminjamkan 10 ribu dolar saja. Tak ada cara lain dan tak ada waktu lagi, Mike pun memutuskan untuk menjudikan seluruh uang itu di tempat Teddy. Setibanya di sana, Teddy pun menanyakan hutangnya. Namun Mike menjelaskan kalau hutangnya jatuh tempo esok hari dan malam ini ia akan lebih dulu menjudikannya. Teddy pun sepakat mereka akan bermain poker dengan modal masing-masing 10 ribu dolar. Dan satu aturan lagi, permainan akan berhenti setelah salah satu dari mereka bangkrut. Duel antara pro player pun dimulai. Di putaran pertama, Mike langsung bertaruh seribu dolar. Teddy tak mau kalah dan langsung menaikkan taruhan menjadi lima ribu dolar. Namun tanpa disangka, Mike malah mempertaruhkan semuanya langsung. Teddy yang tadinya yakin pun menjadi berpikir kembali dan memilih mundur. Taktik menjatuhkan mental Teddy ternyata berhasil. Dan di putaran kedua, Mike kembali menaikkan taruhan menjadi lima ribu dolar. Dan Teddy pun akhirnya kalah kehilangan seluruh uangnya. Permainan itu pun selesai. Mike akan mengambil lima ribu dolar dan sisanya lima belas ribu untuk membayar hutang. Namun sepertinya, Teddy sedikit tak terima dan mulai mengolok-olok Mike dengan mengatakan kalau Mike sebenarnya masih kalah. Karena dua puluh ribu itu sama aja dengan uangnya sendiri yang kalah di permainan dahulu. Mike yang tak terima pun tanpa pikir panjang langsung kembali duduk untuk melanjutkan permainan. Ronde kedua dimulai. Di putaran kartu pertama, Teddy tampak menaikkan taruhan dan terlihat yakin dengan kartu miliknya. Mike disini hampir saja ikut menaikkan taruhan. Namun, Mike mulai bisa menyadari dan mulai bisa membaca gerak-geriknya. Ia pun memilih mundur dan benar saja, Teddy langsung kecewa karena ia gagal memancing Mike untuk mengikuti taruhannya. Ia juga sadar kalau Mike melihat reaksinya saat ia memakan Oreo. Putaran selanjutnya, kartu dibagikan dan Mike terlihat mengikuti setiap taruhan yang dipasang Teddy. Sampai ketika kartu terakhir dibuka, Teddy dengan yakinnya langsung memasang seluruh uangnya. Dan secara mengejutkan, Mike pun langsung saja ikut memasang semua uangnya. Teddy begitu kecewa dan langsung marah-marah. Tetapi walaupun begitu, ia orang yang sportif. Ia mengakui kekalahannya dan menyuruh anak buahnya untuk membayar seluruh kemenangan Mike. Ia kini bisa tersenyum dan bernafas lega. Seluruh hutang worm telah dibayar sekaligus sebagai balas budinya. Di depan kampus, ia pun bertemu dengan Joe. Mereka berdua sedikit mengobrol dan kemudian Mike meminta Joe untuk memberikan uang hasil pinjamannya kepada Profesor Abe. Setelah itu, dia pun pergi menuju Vegas untuk kembali menjudikan 10 ribu dolar uang terakhirnya. Banyak pelajaran yang bisa diambil guys. Salah satunya adalah kesetiaan seorang kawan. Mike berusaha tanggung jawab dan tak pernah melupakan jasa temannya. Hal lainnya mengenai sebuah perjuangan. Semua masalah apapun, asal kita tanggung jawab, yakin dan tetap tenang, pasti akan selalu ada jalannya. Teruslah kejaran mimpi-mimpi kalian guys. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.